Apakah benar ada gerakan bawah tanah dengan membawa dana-dana itu? Kalau bicara tentang gerakan bawah tanah itu kan... Iya jelas ketika di kantong si Panjigumilang itu ada 15 triliun. 15 triliun? 15 triliun. Itu prediksi masa tahanan. Ketiga laporan yang dicabur, apakah akan berpengaruh itu nantinya? Banyak masyarakat ya kan... Berspekulasi. Berspekulasi seperti itu. Banyak nih yang para mantan-mantan ini udah nunggu dia nih. Banyak yang nunggu dia. Pokoknya datang ke suatu daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula walaku wa ta'ilabilah. Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad ar-Rasulullah. Dengan adanya dinamika hukum terkait pencabutan laporan penodaan agama terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, kami para mantan NII KW9 merasa sangat kecewa dan prihatin. Namun demikian, optimisme kami masih tinggi kepada pihak aparat untuk menegakkan keadilan seraya memperhatikan banyaknya keresahan korban NII KW9. Atas dasar keresahan itu, kami para mantan NII KW9 menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, bahwa pencabutan laporan itu adalah sikap pribadi Ken Setiawan sendiri dan tidak mewakili sikap kami para mantan NII KW9 secara umum dan NII Crisis Center secara khusus. Dua, NII Crisis Center adalah gerakan moral yang diinisiasi oleh para mantan aktivis NII KW9 untuk melawan kezoliman Abdus Salam Panji Gumilang. Maka sikap NII Crisis Center akan terus menjadi perlawanan kepada gerakan NII KW9 dan Abdus Salam Panji Gumilang. Tiga, kami meminta dan mendukung pemerintah dalam menuntaskan pidana penodaan agama dan pidana lain diantaranya korupsi dana BOS, penyelewengan undang-undang yayasan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, kami siap mengawal dan membantu secara penuh aparat hukum untuk menindak dan menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillahirrobilalamin. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirrohim. Bismillahirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang di sini saya bersama dengan XNII yang kemarin. KW9. KW9 ya? Ada berapa KW? Oh, nggak tahu ya. Ini sebenarnya sempalannya. Jadi kita khusus yang KW9. Oke. Beliau-beliau ini adalah orang-orang, mantan NII, KW9, yang dari kemarin sudah lalu-lalang di media ya. Di TV One dan berbagai media lainnya. Nah, kenapa kami sekarang berkumpul? Alasannya satu, karena kemarin tengah viral seorang pejuang, yang katanya pejuang, dia paling getol melawan penjigu milang, saya kenal sendiri, yaitu Mas Ken Setiawan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Pak Imam dan Mbak Leni, kenapa kira-kira Mas Ken ini sampai mencabut laporannya? Kira-kira prediksi Mbak Leni dan Mbak Leni apa? Boleh Mbak Leni dulu atau Mbak Leni? Nah, aku dulu ya. Itu juga sangat mengherankan ya. Buat aku pribadi sama teman-teman, yang ex KW9 juga, karena kita nggak menyangka tiba-tiba ada berita pencabutan laporan untuk kasus penistaan agama. Sedangkan berkasnya saja setahu kami kan sudah mulai berjalan ya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu kan, sudah siap, sudah hampir P21 ya, sudah hampir mau disidangkan gitu. Jadi, kami sebenarnya ex KW9 itu menganggap dia itu membuat laporan itu sudah mewakili juga. Mewakili kita semua yang berjuang. Semua masyarakat malah, bukan hanya KW9 saja. Jadi, masyarakat juga sudah terwakili lah perasaan hatinya gitu ya, kegundahannya dengan laporan yang dibuat itu. Juga laporan yang lain dari Mas Ihsan Tanjung ya, dari Forum Advokat Pembela Pancasila ya. Jadi, kami terus terang kecewa sekali gitu, kecewa sekali karena sebegitu menggebu-gebunya dia waktu di awal itu untuk mengangkat kasus ini gitu ya, sampai bicara di banyak media, ya kan, bicara di banyak media, seolah-olah dia yang benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini gitu ya, masalah ini secara hukum gitu kan. Namun, tiba-tiba kenapa jadi melempem gini nih gitu? Nah, kenapa tiba-tiba jadi melempem? Masuk angin gitu. Misalkan, misalkan penyebab melempemnya ada sesuatu yang, kayak kemarin saya mendapatkan banyak komentar di video saya sebelumnya ketika membahas apakah ada gerakan bawah tanah di balik Mas Ken Setiawan. Itu sepertinya netizen banyak yang mengira ada dana, dana yang masuk atau bagaimana sampai-sampai Mas Ken begini-begitu sampai mencabut laporannya. Nah, kalau menurut Pak Imam, gimana tuh pandangannya? Apakah benar ada gerakan bawah tanah dengan membawa dana-dana itu? Kalau bicara tentang gerakan bawah tanah itu kan, bolehlah beranalisa seperti itu gitu kan. Tetapi buat saya pribadi gitu kan, yang sudah mengenal jauh lama siapa Ken Setiawan itu, buat saya masalah Ken ini adalah hal yang wajar dalam sebuah dinamika perjuangan lah gitu kan, kira-kira. Kenapa dianggap wajar? Iya, dalam sebuah perjuangan itu kan ada yang lurus, ada yang bengkok gitu kan. Ada yang macet. Ada yang macet. Begitupun ada yang istiqomah dan ada juga yang jadi pecundang gitu kan. Atau yang berhianat gitu kan. Betul, betul. Itu hal yang wajar lah buat saya sih. Pada dasarnya saya berkeinginan gitu kan, hadirnya Ken Setiawan membawa-bawa tentang persoalan NII KW9 dengan membawa-bawa kasus Panjang Gumilang, dia saya anggaplah gitu kan, seperjuangan gitu kan. Satu ide, satu pandangan bahwa apa yang dilakukan Panjang Gumilang itu adalah sebuah kejoliman gitu kan. Joliman, benar. Yang harus di, kita lawan gitu kan. Nah, tapi ketika melihat bahwa kemudian si Ken itu mencabut, buat saya pertanyaannya pertama yang sangat, sangat ini banget lah, yang sangat kritis, yang saya kritisi dari Ken Setiawan ini, apa pasal, ya kan, dia mau menerima taubatnya Panjang Gumilang gitu kan. Sedangkan Panjang Gumilang sendiri, enggak secara langsung ngucapin itu. Betul. Malah diwakilin katanya. Betul, bahwa masalah pertobatan dalam konteks Islam itu kan ada prosedurnya. Iya. Ada prosedurnya, ada tata caranya gitu kan. Dan juga ada hal-hal yang sifatnya, apalagi yang kita ketahui bahwa si Panjang Gumilang itu, adalah dia berbuat kejoliman terhadap orang. Betul. Bagaimana dia berlakunya, apa, zolim kepada orang, dan dia harus berterus terang di situ. Ini enggak ada. Nah, tiba-tiba si Ken kok mau menerima pertobatan ini. Iya. Nah, tentunya, sekali lagi, bahwa pastinya, ya, pastinya si Ken itu, dia tidak berdiri sendiri. Nah, maksudnya tidak berdiri sendiri, apa? Tidak berdiri sendiri ini di sini, bahwa saya melihat kasusnya itu dari ketika Pak Anwar Abbas itu, itu kan mau bernamai. Pak Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas mau bernamai, mau ditarik gugatannya. Bisa jadi kemudian, ini ada satu relasi atau hubungan, yang mungkin mengikat atau tidak, saya enggak paham di situ. Yang jelas si pengacaranya Panjang Gumilang, berkeinginan juga untuk bagaimana supaya dia dicabut juga, masalah pidana penistaan agamanya. Yang kita ketahui, Pak Anwar Abbas itu kan tidak berdiri sendiri, dia. Iya, dia mewakili MUI. Nah, dia ada lembaga di bawah dia, kan, gitu kan. Nah, di situ, siapa bermain, ya tentunya kita berharap bahwa Ken Setiawan itu terus teranglah, gitu kan. Kalau seandainya yang bermain itu adalah untuk kebangkak kebaikan, kita bisa kerjasamakan lagi dengan kita. Tapi kalau tidak, ini jadi bumerang buat dia. Bumerang apa? Iya, bumerang, banyak masyarakat, ya kan, berspekulasi seperti itu. Banyak nih yang para mantan-mantan ini sudah nunggu dia, nih, gitu kan. Banyak yang nunggu dia. Pokoknya datang ke suatu daerah, enggak bisa diterima lagi, gitu kan. Ada pun masalah uang, enggak ada kan istilahnya ngopi itu gratis sekarang ini. Iya, gitu loh. Enggak ada yang makan siang gratis, gitu kan. Ini pasalnya, pasalnya penistaan agama dan kurungannya juga 6 tahun lebih, gitu kan. Bahkan pasalnya berlapis. Berlapis lagi begitu, kira-kira. Nah, kalau berbicara masalah power, kekuatan, dan juga kenapa Panjigumilang ini sampai sekarang, setelah laporan itu masuk, tiba-tiba orang-orang yang ngelaporin ini, mencabut laporan, apakah mereka ini, kita tahu sendiri, bahwa di NII, itu bukan cuma orang-orang biasa. Kalau menurut Mbak Leni, kira-kira kalangan-kalangan apa saja yang masuk ke NII sampai-sampai dia itu terlihat kuat? Iya, dari kalangan akademisi juga ada. Akademisi? Iya. Ada, terus juga yang dulunya mahasiswa, sekarang udah jadi apa-apa, gitu kan. Ada juga? Iya. Yang dari segi posisi ekonominya sudah kuat juga ada. Ada juga? Iya, bekerja di misalnya perusahaan kendaraan, gitu. Atau misalnya perusahaan dulu, suami juga di perusahaan perminyakan, gitu kan. Jadi, Jadi jemaahnya NII ini, kalangannya cukup, ya? Luas. Luas ya? Sama dengan masyarakat biasa, gitu ya. Yang sudah S3 juga ada, yang masih aktif. Dia sebagai tenaga medis juga ada. Saya dengar-dengar juga ada informasi kalau NII yang sekarang aktif itu tengah mengumpulkan dana untuk membebaskan Panji Gunila. Ya, itu dari umat-umatnya. Yang aktif. Nah, kira-kira dana itu mau dikemanakan, gitu? Iya. Yang jelas kan, kami tahu yang di dalam, yang aktif sampai belakangan ini, ya. kabar-kabarnya itu uang infak itu, ya. Iya, uang infak. Iya. Dipakai juga untuk mengusahakan, ya. Mengusahakan. Kalau-kalau Allah. Suatu saat pimpinannya itu tersangkut masalah. Oke. Jadi, memang enggak bisa dipungkiri, gitu. Hembusan kabar itu juga sampai di yang sekarang ini, pencabutan laporan yang sekarang, gitu. Karena memang dari segi gestur aja pas di kamera, ya. Pas konferensi pers, itu kan kita tahu sendiri, kan, pada menunduk, ya. Itu seperti bukan jati dirinya sendiri, gitu. Iya. Pada menunduk, terus berbicaranya juga tidak selantang seperti perjuangan sebelumnya, gitu, kan. Sebelum dicabut laporan, gitu, ya. Jadi, mereka itu sepertinya apa ya ada satu kesalahan yang harus ditentang, harus dilawan dan ada juga sesuatu yang harus disembunyikan, mungkin, ya. Dan juga pressure atau tekanan-tekanan lain, gitu. Tekanan-tekanan. Iya. Yang jelas dari gesturnya, ya, Bang Imam, ya. Itu bukan gestur yang alami dia memang tulus untuk mencabut laporan, gitu. Bang Imam, gimana? Kalau Pak Imam, gimana? Iya, jelas. Ketika di kantong si Panjigumilang itu ada 15 triliun. 15 triliun? 15 triliun. Itu data dari mana? Iya, kan, udah dipublis, ya, kan. Oh, udah dipublis. Oh, udah dipublis. Udah dipublis sama Menkopol Hukam bahwa dananya dia itu ada segitulah, kira-kira. Dan dengan dana sebesar itu, ya, tentunya bisa lah berbuat sesuatu lah, Panjigumilang, untuk melepaskan dirinya, gitu kan. Dari jeratan hukum. Dari jeratan hukum, gitu kan. Tapi yang jelas buat saya sih begini, Mas. Bahwa Bahwa ketika si Panjigumilang dengan si Wawan, gitu kan, itu membuat makar bagaimana dia bisa lepas dari jerat hukum, yang jelas itu Allah juga bermain, gitu kan. Allah juga punya makar sendiri, gitu kan. Tidak tidur. Bahwa Allah akan berbuat juga makar. Paling tidak saya masih meyakini hari ini Bares Krim Mabespori itu masih punya niatan baik, lah. Masih konsisten, lah, gitu kan. Dengan apa yang hari ini terjadi, bahwa betul si Panjigumilang ini berdasarkan hukum pidana, dia menistakan agama, termasuk juga nanti hukum TPPU-nya akan dibahas, kan. Saya masih meyakini itu bahwa sampai hari ini Bares Krim Mabespori itu masih punya niatan baik untuk menyelesaikan kasus hukumnya Panjigumilang. Sekalipun, saya yakin juga bahwa ada intervensi uang mungkin yang bermain di kalangan mereka, tetapi saya yakin juga bahwa Allah akan punya rencananya, gitu kan. Insya Allah, bahwa berkasnya Panjigumilang itu yang katanya dikembalikan oleh kejaksaan itu bisa balik lagi ke kejaksaan, gitu kan. Dan segera di... Proses hukum. Proses, gitu kan. P21. Demikian, Pak. Dan yang... Sepengetahuan saya nih, ada kabar juga yang TPPU... Banyak sekali kabar ini. Sepengetahuan saya, TPPU-nya juga sudah dilakukan gelar. Oh ya? Mungkin... Nah ini baru bicara tentang... Baru intern ya. Baru intern ya. Itu ya, sepengetahuan saya. Udah ada kabar. Sudah dilakukan gelar. Ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya masa tahanan ini bukan berarti berakhir pula semua kasusnya, gitu ya. Tapi, mempertanggungjawabkan untuk kasus TPPU-nya, gitu. Yang sudah jelas-jelas itu... Ya, kan kasus TPU juga lumayan berat, gitu ya. Ya, dugaan TPPU itu kan juga melibatkan kita umat-umatnya, ya. Ya. mengeksploitasi umat-umat, ya. Ya, kami yang orang dalam, apalagi saya, gitu ya. Sudah lama di situ, ya bener-bener pahamlah bagaimana mengeksploitasinya, gitu. Termasuk melalui yayasan-yayasan sosial. Yayasan-yayasan sosial itu sangat banyak, ya. Sangat banyak. Dan memang ditarget langsung untuk naik ke atas, itu. pendapatannya, gitu. Jadi, selain relawannya dapat fee secara pribadi, pendapatan yayasan secara keseluruhan juga naik ke atas. Oke. Nah, luar biasa ya, teman-teman, ya. Ternyata kejahatannya itu terkesan halus, ya. Terkesan halus, tapi bener-bener jahat. Ya, bener-bener jahat. Karena mengeksploitasi umat Islam, ya. Dengan cara mereka membuat yayasan-yayasan, mencari dana kemana-mana. Karena dari berjalannya tahun, selama saya mempelajari, itu berubah-berubah metodenya. Ya, kan? Berubah-berubah. Dan ini yang terakhir untuk pertanyaan sama Pak Imam dan Mbak Leni. Prediksi masa tahanan. Dengan ketiga laporan yang dicabut, apakah akan berpengaruh itu nantinya?